Juru bicara COVID-19 dari Kemenkas Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPID mengatakan Indonesia telah mendeteksi 150 kasus varian Delta yang tersebar di 8 provinsi. Ia memaparkan 6 provinsi tambahan yang melaporkan temuan varian yang berasal dari India ini adalah Jawa Barat, Banten, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Varian Delta atau sebelumnya dikenal varian B.1.6172 ini telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO masuk kategori varian of concern atau varian yang diwaspadai. Varian Delta ini dilaporkan memiliki tingkat penularan 3-4 lebih cepat daripada varian Alpha asal Inggris. Pada kesempatan itu, Dr. Nadia menjelaskan jumlah kasus COVID-19 kini didominasi varian baru Corona. Meski tak semua varian baru berbahaya, varian baru yang masuk kategori varian of concern perlu diwaspadai. Ia mengatakan Indonesia kini mewaspadai penyebaran 3 varian baru tersebut termasuk varian Delta. Varian Alpha, misalnya dikatakan Nadia memiliki kecepatan menular 6-7 kali dari ada varian asli dari Wuhan. Varian kedua yang perlu diwaspadai adalah varian Beta atau sebelumnya disebut varian Afrika B.1.3.5.1. Varian ini meningkatkan tingkat keparahan penyakit. Terima kasih telah menonton!